Ketua DPRD Sumarsono menegaskan harga sembako di pasar Lampung Tengah relatif stabil karena cukupnya pasokan dari produsen. Hal tersebut disampaikan Sumarsono usai melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional yang ada di Lampung Tengah. Menurutnya, penyebab dari stabilnya harga pangan dikarenakan pasokan barang dari petani lokal di beberapa kecamatan di Lampung Tengah mampu mencukupi kebutuhan konsumen. Misalnya di Kampung Karang Endah seperti Agung hingga Kampung Nambah Dadi di mana para petani menanam beragam sayuran dan menjual hasil panennya langsung ke pasar. Namun, tidak bisa dipungkiri harga telur masih tinggi di kisaran Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Hal ini dikarenakan harga pakan ternak mengalami kenaikan, sehingga berimbas pada naiknya harga jual. Lampung Tengah ini kebutuhan sentra pertanian. Jadi harga-harga sembako seperti itu tidak terpengarap oleh Lampung Tengah. Apalagi terkait dengan beras, kita baru panen raya kan. Kemudian cabai, saya turun ke bawah juga banyak yang menanam cabai. Itu juga yang lainnya, terutama sayur-sayuran kan. Kalau Lampung Tengah, Bandar Jaya itu kebetulan dekat dengan Karang Endah, Adi Jaya. Kemudian ada sekitar Kronusuke yang rajin menanam sayur mayur. Sehingga tidak terpenaruh dengan apapun karena mereka rajin. Jadi disitulah kita harus memberikan insentif kepada mereka jelang kemarau ini bagaimana membuat embung-embung supaya tanaman sayur mayur itu tetap bisa jalan dan berproduksi. Disamping untuk membantu roda ekonomi, ekonomi juga untuk menjaga ketahanan dan ketaulatan tanah. Terkait harga telur sendiri seperti apa Pak? Kalau harga telur, bagai ngayam, saya rasa bisa saya pastikan naik. Karena hari ini harga jagung di bawah itu harganya sampai Rp5.000-Rp6.000. Tentu akan berakibat terhadap biaya produksi daripada pakan ternak itu sendiri. Kecuali para peternak berimprovisiasi, tidak membeli pakan pabrikan, tetapi bisa memproduksi diri. Dan disinilah sebetulnya fungsi daripada dinas peternakan, berkolaborasi bagaimana mengajari dan mendidik mereka untuk membuat pakan rumahan, pakan sendiri dari produksi sendiri. Sumarsono beserta wakil rakyat lainnya terus menampung aspirasi masyarakat. Tak terkecuali terkait kenaikan harga-harga di pasaran. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.